Floresta Pontianak mengamankan terduga pelaku perusak belasan makam di Kecamatan Pontianak Tenggara. Polisi masih dalami motif perusakan dan akan memeriksa kejiwaan terhadap terduga pelaku. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, polisi akhirnya mengamankan RM, warga Kecamatan Pontianak Timur yang diduga merusak 11 makam di Jalan Abdurrahman Saleh, Pontianak Tenggara. Dari pemeriksaan sementara, polisi belum memastikan motif perusakan yang diduga dilakukan oleh RM sebab ia selalu memberi keterangan yang berubah-ubah pada penyidik. Untuk itu, polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap RM. RM pun diketahui memiliki riwayat penganiayaan terhadap paman dan bibinya pada 2019 lalu. Namun, kasus tidak dilanjutkan karena hasil pemeriksaan kejiwaan menunjukkan RM memiliki gangguan sehingga sempat direhabilitasi di dinas sosial. Selain itu, RM juga diketahui pernah mengambil gengset dan kotak amal majid hingga harus menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa di Singkawang. Keterangan dari yang kita peroleh, keterangannya masih berubah-ubah. Kami masih mencari tahu motifnya apa melakukan pengurusakan, selalu dijawab bahwa saya punya masalah dengan kawan-kawan saya, saya dulu dianiaya oleh kawan-kawan saya. Setelah ditanya lagi oleh penyidik, masalahnya apa dengan makam, ya saya dulu pernah dianiaya. Jadi, yang bersangkutan ini dari hasil analisa kita, kita dalam waktu dekat ini akan kita lakukan tes pesikater untuk mengetahui kejiwaan yang bersangkutan. Dari pemeriksaan, RM diketahui tidak hanya melakukan perusakan di permakaman Abdurrahman Saleh saja. Ia pernah merusak makam di lima lokasi lain. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Jika hasil pemeriksaan mengalami gangguan jiwa, maka perkara akan otomatis dihentikan dan RM direkomendasikan untuk mendapat perawatan lebih lanjut.